Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto Proyek pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul masih terus berlanjut Jalan Tembus yang tinggal menisahkan ruas perambanan Bayam Harjo yang berada di Kabupaten Sleman ini terus dikerjakan Proyek lanjutan yang sedang dikerjakan ini masuk dalam pekerjaan segmen B6 dan berada di Desa Kayam Harjo Berambanan Sleman Darah Istiwa Yogyakarta dan akan ditargetkan diselesaikan pada akhir tahun 2024 Ruas ini nantinya akan tersambut dengan eksitol Jogja Solo di Boko Harjo yang merupakan ruas jalan tol Jogja Solo Yagulom Broko yang juga sedang dikerjakan Jalan Tembus yang ditargetkan sepanjang 28 km ini akan menghubungkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul Ruas yang dikerjakan saat ini merupakan proyek lanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan sejak tahun 2017 Namun demikian ruas yang terbangun belum sepenuhnya dan baru terbangun di wilayah Gunung Kidul sepanjang 18,5 km yang sudah bisa dilewati dari wilayah Gading Plain Gunung Kidul hingga Giam Harjo Berambanan Sleman Darah Istiwa Yogyakarta Sedangkan di wilayah Sleman sendiri juga sudah terbangun sepanjang kurang lebih 1,275 km dari lokasi calon eksitol Jogja Solo di Boko Harjo Berambanan Sleman hingga Teping Banyu Nipo Saat ini tinggal menyisakan ruas Giam Harjo Berambanan Sleman sepanjang kurang lebih 9,08 km yang masih belum terbangun seluruhnya Dari sisa ruas yang belum terbangun ini akan dibagi dalam dua segmen yaitu segmen A sepanjang 4,73 km dan segmen B sepanjang 4,35 km Dari rencana pembangunan di dua segmen ini pekerjaan segmen A atau sisi barat mulai dari wilayah Perambanan hingga Padukuan Melakan Sambirjo akan dibangun melalui program Inpres Jalan Darah dari pemerintah pusat Sedangkan segmen B memiliki panjang 4,35 km dari Padukuan Lemah Bang Giam Harjo menuju melakan Sambirjo di Kapanewan Perambanan direncanakan dibangun oleh pemerintah Darah Istiwa Yogyakarta Kali ini kita akan melihat kembali proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Gitel yang masuk dalam segmen B6 yang berada di Giam Harjo Perambanan Sleman Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri Terima kasih telah menonton! 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 oke teman-teman kita akan melihat perkembangan dari proyek Jalan Tembus ya ruas pelambaran Ganyi Marjo di Lemahbang dan sekarang untuk jalur yang ke Kelatan ini ditutup ya teman-teman jadi teman-teman enggak bisa lewat jadi untuk jalur ini ditutup karena sedang ada proyek ya dan ini pengerjanya seperti ini tadi kita sudah menerbangkan trun dan masih dilakukan pengempuran bukit dan sepertinya mau dilakukan pembuatan konstruksi persiapan membuat jembatannya dan kita akan melihatnya dari dekat ya teman-teman nah ini teman-teman yahni diperlebar dan jalur yang ke Klaten itu yang di depan ini ya jadi jalur yang ke Klaten itu yang di depan ini jadi di depan ini yang menuju ke Klaten sudah ditutup jadi teman-teman yang lewat Gaya Marjo yang mau ke Klaten itu sementara ditutup sampai ini tembusnya diganti warna ya kemudian pekerjaan di depan sana ini masih terus dilakukan perataan jalur jalannya masih dilakukan perataan jalur jalan dan juga sepertinya alat-alat beratnya masih terus bekerja dan kalau informasinya untuk jembatan ya teman-teman ini aktivitasnya teman-teman ya alat beratnya di depan dan ini di atas ini itu jalur yang menuju ke Klaten sudah diputus ya di depan sana ya ternyata sudah diputus dan ini lokasi pengempuran bukitnya masih berlangsung di depan sana ya masih tinggi sekali dan ini saya update tanggal 17 September ya di sore hari ini teman-teman jalur yang ke Klaten ini harusnya akan di sini teman-teman nah ini sudah diputus ini ternyata kena jalur jalan ya ini enggak tahu besok pengaliannya seperti apa ya untuk jalur ke Klatennya ini ya dari sini selamat menikmati 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 selamat menikmati